Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam berjumpa kembali dengan kita isa batgini aja channel saya punya lampu aneh lagi hanok produknya hanok musquik dealer ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video channel dan menyalakan lonceng notifikasinya kita hitung ya 123 Oke terima kasih oke ya teman-teman untuk rumah biasanya teman-teman menggunakan lampu biasa terus ada nyamuk pakai raket raket seperti itu pakai raket kalau gitu pakai obat nyamuk lah elektrik elektrik itu ini enggak perlu lagi ya teman-teman menggunakan ini ya teman-teman bisa lihat hanok musquik killer 11w ya cahaya putih kita lihat spesifikasinya ya bekerja di ini tegangan dengan listrik 11watt ya lampunya ini 11watt dan semua square dealer ya untuk cahayanya 1100 lumen Hai untuk umur lampunya 15000 jam atau 15 tahun kalau tulisannya ini ya seperti ini untuk Kelvin minyak cahayanya di 6500 standart ya seperti ini kita buka bentuknya aneh nah bulat bolong ya kita lihat di buku manualnya ya teman-teman jadi tahu di buku manualnya ada keterangan apa ya kita lihat nah ini 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 ada tegangan tinggi untuk membunuh nyamuk ya cahaya menggunakan cahaya ultraviolet ya dengan 285 nanometer untuk yang digunakan untuk panjangnya itu sekitar 169 mm dan diameter bulatnya itu sekitar 80 mm ya keterangannya segitu putar lampu matikan saklar nyalakan ada tiga mode ya klik pertama lampu cahaya putih klik kedua memba fungsi membunuh nyamuk nyala tiga lampu putih dan membunuh nyamuk ini ya untuk efisiensinya ini jangan gini ya awas jangan menyentuh kawat bertegangan tinggi 800-1000 volt ya jangan menggunakan logam untuk membersihkan dalamannya seperti ini tadi saya bongkar saya kestrum madet gitu ya kayak raket nyamuk ya lumayan berkeliling-keliling ya hati-hati ya tadi saya lupa nggak ngesotkan dulu jadi tak bongkar ternyata kestrum terus jangan dibersihkan menggunakan air ya nggak boleh ini dibersihkan menggunakan air pakai kuas biasa aja untuk membersihkannya matikan dulu untuk jangkauannya itu efisiensi untuk ruangan ya 20-30 meter persegi jangan melihat warna ini karena menggunakan UV ultraviolet membahayakan mata ya jarak radius minimum pasang lampu dengan jarak radius minimum setengah meter dari tempat manusia beraktifitas agar tubuh seaman dari paparan cahaya ungu atau sinar UV ya ini nggak boleh berdekatan langsung dengan sinar UV minimal sekitar setengah meter kalau keterangannya gitu ya ini dayanya 11 Watt untuk Kelvin nya ini ini untuk daya tegangan pembunuh nyamutnya adalah dua Watt ya dua Watt serap 800-1000 volt untuk cahaya nanometer ya ini keterangannya ada 2000 efisiensi disini dan keterangannya bawah cocok untuk ruang kamar tidur ruang bermain tanda camping teras ruang makan kiosk dagang kaki lima dan lain-lain oke selanjutnya kita lihat Watt meter kita lihat keluarnya di 12 Watt ya tulisannya 11 Watt tapi keluar di 12 Watt ini tanpa listrik tanpa nyala biru matikan tanpa bunuh nyamuk nah ini ada warna biru ya keluarnya disini 2,8 Watt ya tuh temen-temen zoom in 2,8 Watt ya matikan kalau dua-duanya nyala ini nyala biru nyala ini nyala jadi kok malah turun ya 11,91 ya aneh ya temen-temen kita matikan kita nyalakan lampuannya aja itu turun ya hampir 11,9 12 Watt ya kita matikan kita nyalakan ini keluarnya 2,8 Watt ya terus kita matikan lagi ini kita nyalakan dua-duanya jadi 11,9 tetep seperti itu kita fungsinya kita lihat ya kalau kita lihat ini temen-temen bisa lihat ya saya matikan saya nyalakan yang ini aja ya lihat ya warna biru seperti ada suara nanti lihat karena cahaya jadi nggak terlalu kelihatan ya di dalam itu karena cahayanya cukup terang ya jadi kalian lihat ya ke sitrum temen-temen hati-hati ya kalau kita pegang dia akan nyala tesbannya juga nyala hati-hati ya ini agak nyetrum itu ada hati-hati ya menggunakan ini ini tesbannya nyetrum induksinya dari tegangan seperti itu kalau kita matikan dia seperti ini dua-duanya ya bekerja kalau matikan awal cuma lampunya saja ya yang penting kalau menggunakan ini hati-hati jangan sampai dipegang langsung walaupun kita matikan kalau nyerpis kita pastikan ini keluar tes gitu ya jadi nggak nggak takut kesetrum saya kesetrum barusan temen-temennya kita bongkar bagaimana isinya tadi kita lepas seperti ini ini untuk chipletnya tegak lampu biasa menggunakan PCB besar ini tebel juga lumayan tebel juga lebar terus selanjutnya kita bongkar yang setrumnya yang tadi ya setrum saya itu ya menggunakan lampu UV nya ada 4 biji dalam untuk ininya ada dua kawah ternyata kanan kiri ya ada dua kawah dari bawah tuh temen bisa lihat ada kawah dari bawah dua itu digulung-gulung digulung jadikan satu jadi dia 12 12 12 12 12 gitu kalau nyamuk masak masuk sini tumatis dia ke setrum dan langsung mati seperti itu drivernya di atas ya di sini harus mengukar tutupnya kalau mau lihat ini kondisi tutupnya agak peyang juga mau saya ganti seperti ini ya udah lamanya lampu moskwe anti nyamuk setelah menonton video ini jangan lupa subscribe bineja channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video dari kita semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bineja channel selamat menikmati